Intro Saat ini saya melaporkan dari Peken atau Pasar Ijo Gating di Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana, Bali. Saat ini kita sedang berada di lapak Mas Boni, dimana Mas Boni merupakan mantan chef Hotel Bintang 5 di beberapa kawasan di Sanur dan juga Kutus serta Seminyak. Karena hantaman pandemi atau yang terjadi dari 2020 lalu membuat Mas Boni kehilangan pekerjaannya atau kontraknya diputus oleh perusahaannya tempat bekerja, baik dari mulai di kafe dan terakhir kali berada di kafe di daerah Tibu Beneng di kawasan Seminyak atau Badung. Kini Mas Boni beralih pekerjaan tetap menjadi seorang pemasak dan menjual bebek goreng dan juga ayam goreng dengan ciri khas Surabayanya. Ini merupakan bebek khas Surabaya dimana ada bebek kemudian bumbu kuning yang merupakan ciri khas dari bebek Surabaya sendiri dan juga sahur atau serundeng ini merupakan ciri khas dari bebek Madura. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Boni, saya pemilik lapak bebek goreng haji. Sementara saya buka seperti ini yang seperti anda lihat. Jadi saya ingin memadukan antara bebek ini kan sebenarnya dagingnya lebih bisa di inovatif, inovatif dalam artian bisa lebih kita kembangkan. Dan untuk penikmat bebek sendiri di daerah Bali bisa dikatakan dia banyak. Cuman untuk pengolahannya bisa dikatakan masih antara skala 40-50 persen. Apabila diolah dengan bagus, kemungkinan akan menjadi hasil yang bagus. Mungkin suatu saat kalau saya dapat modal atau ada ponatur yang bisa memodali saya, mungkin saya akan coba buka lebih lama lagi. Karena memang di jam saya cuma jam makan siang sebenarnya. Tapi banyak request dari pelanggan-pelanggan yang di negara. Kenapa mas tidak buka sampai malam ya memang kita tidak bisa dikumpulkan masalah dari atur kewangan. Oke baik Tribuners, demikian penjelasan dari mas Boni. Jika Tribuners berkunjung atau berada dari luar wilayah Jemberana, silakan untuk mampir di Peken atau Pasar Ijo Gading dimana posisi bebek ini berada di pojok dan ada tempat duduknya juga langsung dengan kawasan dan cukup teduh dimana ada pepohonan di bawah, di atas dari bebek goreng milik mas Boni ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih.